Jadi kalau kamu lihat disini untuk pecahan yang disuruh selipin beberapa pecahan lagi Pertama-tama kita cari LCM-nya, LCM itu KPK Jadi pecahan itu dijadikan penyebutnya samain dulu Cari penyebut yang sama 4 dan 3, kira-kira kita cari penyebut yang sama berapa? Kamu jawabnya berapa? 4 dan 3 2 per 3 2 per 3 Jawaban kamu yang nomor 2 ya? Nomor 1 Ini miring-miring Coba aku Tunggu Ini kok ada C plus 1 C min Itu waktu itu gurunya ada kayak caranya gitu Beda gitu katanya Jadi kamu yang disuruh selipin pecahannya berapa? Antara 1 per 4 sama 1 per 3 yang kamu selipin berapa? Berapa jawaban akhirmu? Ini gak kelihatan berapa tuh? Itu 2 per 3 2 per 3 jawaban kamu ya Kan disuruh selipin 2 Kamu baru selipin 1 Nah, balik lagi ke soalnya deh Balik lagi ke soalnya deh Nih, caranya gini Pertama-tama Ini terlalu tebal Nih, 1 per 4 ya Dengan 1 per 3 1 per 4 dan 1 per 3 Kita samankan dulu penyebutnya Kira-kira berapa nih? 4 dan 3 KPK-nya berapa? Ayo KPK-nya berapa? 4 dan 3 Lupa ya KPK ya Kelipatan, persekutuan, terkecil Berapa KPK-nya? 4 dan 3 4 dan 3 Iya Kalau Angkanya gak terlalu besar ya Cari aja kelipatan 4 4 8 12 Gitu kan Kalau 3 3 6 Terus 9 12 Nah, ini 12 kan udah sama tuh Iya kan? Ya Jadi KPK-nya berapa? 12 12 Nih, 12 Nih, 12 Tuh Terus diatasnya berapa nih? Cari pecahan senilainya Dari 1 per 4 3 sama 4 3 per 12 3 per 12 Dengan 4 per 12 Tapi antara 3 dan 4 Bisa gak diselipin 2 lagi? Gak bisa ya? Ya Nah, berarti kita cari lagi yang pecahan senilainya yang lain nih Coba Ya Selain 12 Berapa lagi nih? Persekutuannya nih? Coba Berapa? Persekutuan antara 3 dan 4 lagi Ini kita Kalau kita lanjutin Kan ini 16 Terus Berapa? 20 24 Ya kan? Ya 24 Bisa 24 ya 3 juga ya 24 Jadi ini 6 Ini 8 Ya Nah Nah Antara ini 6 dan 8 Kita cuma bisa selipin berapa? 7 7 Ya Dia mintanya 2 Belum bisa ya Baru bisa selipin 1 ya Nanti kita lanjutin lagi nih Tuh Berapa lagi nih? Kira-kira nih Habis 12 24 Berapa lagi nih? Dari 12 aja Dikaliin aja 12 x 2 24 Dikaliin lagi 36 Ya Jadi 12 x 3 kan 36 Pasti disinin juga juga bisa 36 Oke Kalau sini 36 Pembilangnya berapa? Yuk 36 bagi 4 Berapa? 36 bagi 4 berapa? Yuk 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 36 bagi 4 Yuk Yuk 9 Ya Harus hafal itu Ya 36 bagi 3 Sekarang 36 bagi 3 berapa? 12 12 Nah Sekarang kita lihat ya 9 x 36 Sini 12 x 36 Nah Kita bisa selipin 2 ya Sekarang ya Ya kan? Oke Sini tengah-tengah berapa? Yuk Jadi yang kita selipin berapa? 10 x 11 Ya 10 x 11 Oke Dapatlah ini Bisa selipin 2 Tuh Ya Sudah? Bisa? Jadi caranya begitu Kita cari pecahan senilainya Sampai nanti kita bisa selipin 2 angka Oke Sekarang Coba lihat nomor 2 Sudah ya? Saya clear ya Ya Oke Nomor 2 Empat pecahan berjarak sama Antara Nah ini Nah ini Minggu lalu Sudah sama Sama Andre juga nih Ya Coba Kamu jawabannya berapa? Empat pecahan berjarak sama Jadi bukan Nanti agak sedikit berbeda ya Nih kita tulis dulu ya 2 x 5 Sama 3 x 4 Nih Cari dulu nih KPK dari 5 dan 4 berapa? 20 Berarti disini atasnya berapa? 8 8 Sini Ini 20 juga Berarti disini berapa? 12 15 15 Kan 4 x 5 Berarti 3 x 5 ya Nah Sini kalau kita Kita tulis ya 8 x 20 Sini Ada 15 x 20 Nah tengah-tengah sini kira-kira berapa nih? Nih Kan berarti dari 9 9 x 10 11 12 13 14 ya Ada berapa angka nih? 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Ya Nah Ini Kalau penyebutnya kita bikin lebih kecil dari 20 Udah gak bisa Karena KPK dari 5 dan 4 adalah 20 Ya Jadi Ini penyebutnya udah paling cocok Kalau kita naikin lagi 20 Jadi 40 Maka yang di tengah-tengahnya Akan semakin banyak Ya Kalau penyebutnya kita jadi 40 Pasti tengah-tengahnya makin banyak Betul? Betul ya? Oke Jadi Kita disini Tinggal ambil 4 saja Dari sini Gitu Ambil 4 saja nih Nih Kita ambil yang 10 Ya Nih Jadi disini 10 x 20 11 x 20 12 x 20 13 x 20 Nih 4 pecahan berjarak sama Dari 10 x 20 ke 11 x 20 Jaraknya kan sama Seperti 11 x 20 ke 12 x 20 Ya Jadi dari sini ke sini Dengan dari sini ke sini Dengan dari sini ke sini Jaraknya sama semua Betul? Betul ya? Ya Jadi Ini dia Kalau mau diselipin Ya Nih 4 pecahan berjarak sama Katanya Ini jawabannya 10 x 20 11 x 20 12 x 20 Sampai 13 x 20 Sudah 4 pecahan ini Gimana Gimana kira-kira? Sudah ya Ini sedikit berbeda Pertanyaannya Dengan yang nomor 1 Ya Kalau yang nomor 1 kan Sisi pan Sisi pan itu Jaraknya harus sama Dengan yang ke Sininya Ini Memang Dari 8 x 20 Dengan 10 x 20 Jaraknya sedikit berbeda Gitu Ya Terus 13 x 20 Ke 15 x 20 Juga Berbeda Dengan jarak yang ada di sini Gitu Gak apa-apa Kan dia bilang 4 pecahan Ya Di tengah-tengahnya ada 4 pecahan 4 itu Masing-masing Jaraknya sama Gitu doang Oke Saya clear ya Terus Coba pertanyaan selanjutnya Cuma 2 doang Oh cuma 2 pertanyaan ini ya Iya Oke AK9 So B私 Sihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihuk Terima kasih.